ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini lanjutan dari materi kemarin ya kalau sampai kemarin sudah membuat tambahan rangkaian LCD ini ya sekarang kita tambahkan programnya jadi kalau rangkaiannya sudah seperti ini sudah sama seperti yang awal atau tambahan ya berarti kita hanya perlu menambahkan programnya oke, untuk penambahan program LCD kita mulai dari program awalnya kita bisa buka Code Vision Navier kita ya kemudian file new project sama seperti kemarin cuma nanti yang berbeda itu adalah settingan di LCD nya untuk port itu sama seperti kemarin ya saya main setting sama seperti percobaan pass button dan juga LED nah, kalau sudah saya main setting seperti itu saya main masuk ke alpha numeric LCD nah disini kita enable ya jadi kita aktifkan LCD nya nah disini ada pilihan beberapa karakter yang ada di LCD jadi LCD itu ada yang cuma 8 karakter 12 16 20 24 dan juga 40 tapi untuk kali ini ya kita pakai yang 16 karakter nah untuk port nya itu sesuai dengan yang ada di langkaian jadi kita ubah menjadi port C semua ya ketika sudah seperti ini saya main program generasi save and exit seperti biasa ya 3 kali setelah itu baru saya main buka program nah setelah program terbuka seperti ini ya programnya cukup gampang ya nah langsung saya main scroll ke bawah ini saya gabung dengan program pass button dan juga LED yang kemarin ya nah jadi program yang kemarin itu saya copy saya masukkan ke sini nah biar lebih mudah nanti oke kalau saya main sudah melakukan inisialisasi berarti nanti ada ini ya ada ngealfa nomer LCD inisialisasi ya kemudian di paling sebawahnya itu ada LCD underscore ini 16 jadi yang kita inisialisasinya itu adalah 16 karakter oke kemudian kita masuk program untuk mengakses LCD disini ada perintah program untuk LCD underscore goto XY XY ini adalah untuk baris dan juga kolom dari karakter LCD tadi kalau disimulasi kita pakai 16 kali 2 berarti disini nilai X dan juga disini nilai Y nah nanti saya main bisa lihat ya Y itu Y itu untuk baris 1 baris baris 0 baris 1 itu untuk Y kalau untuk X nya itu adalah karakternya jadi 1 2 3 4 5 6 sampai 16 ya saya main buat seperti ini saya main isikan nama saya main sendiri gak apa-apa ya nah setelah seperti ini ya saya main buat ini aja dulu ya dikasih delay sebesar 3 detik kemudian nanti saya main masukkan programnya kemudian saya main run sama seperti kemarin ya untuk masukkan programnya main run saja nah nanti ada tulisannya seperti ini keluar selama 3 detik kalau sudah oke seperti itu ya silahkan saya main tambahkan keterangan program-program di bawahnya nah jadi seperti ini kalau saya contohkan disini ada LCD goto XC ya putf ini dimasukkan untuk menampilkan suatu karakter di alamat ini jadi untuk yang pertama ini di baris 1 ya di kolom 0 sampai ya kolom 1 sampai 16 ini nanti tertulis keterangan ini oke nah setelah itu ini adalah program untuk menyalakan led yang kemarin ya tapi disini saya tambahkan untuk akses LCD nya juga keterangan jadi dimana ketika pin A nanti sampai tekan dimana kalau kemarin ya kita nyoba pin A ditekan pin A 0 ditekan itu maka led itu akan menyala ya kemudian ketika pin A 1 ditekan itu led akan mati nah kalau kemarin itu belum ada keterangan di LCD nah disini saya kasih keterangan jadi ketika pin A 0 itu ditekan led itu menyala nanti akan keluar tulisan di LCD led menyala kemudian kalau pin A 1 ditekan led itu akan mati kalau kita coba disini kita start saja kita tunggu sudah masuk di status lampu led berarti program sudah standby disini tinggal menunggu perintah pas button mana yang akan kita tekan oke kita coba diurut ya ada di pas button pin A 0 pas button pin A 1 pin A 2 dan juga pin A 3 oke kita coba nah led disini menyala tulisan di karakter LCD itu adalah status lampu led led menyala kalau pas button yang nomor 2 ini kita tekan nanti led disini keterangannya akan mati dan juga led disini akan mati kita coba nah led mati lednya disini juga mati kalau ini ini seperti sama programnya yang kemarin cuma ditambahkan status lampu led jalan ke kanan saya buat rangkanya seperti ini oke nah untuk bawahnya itu adalah baik-baik jalan ke kiri sudah sudah oke nah selanjutnya itu adalah untuk membuat program dari led led apa namanya yang berjalan kalau disini saya akan mencoba menjelaskan satu saja nah disini port B 0B 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 kita hitung jumlah 0-nya disini ada berapa 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 kalau kita lihat di atasnya itu adalah port B 0x0,0 0x0,0 itu adalah untuk apa namanya karakter heksa jadi 0x ini adalah kode untuk nilai heksa jadi ff nah kalau dikonversikan menjadi biniar itu nilainya akan seperti ini nah kalau kita percala kita buka kakulator kita buka untuk yang programmer ya oke di posisi selektornya kita pilih heksa kemudian kita masukkan nilai ff setelah kita masukkan nilai ff kemudian kita keluarkan nilai binarinya 0B disini adalah binar maksudnya nah nilainya itu akan menjadi 1,1,1 1,1,1,1,1 untuk menyalakan ampulat satu per satu saya menggunakan perintah dengan kode binar ya jadi ada binar 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 nah ini yang membedakan antara heksa dan juga binar karut mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampai tanyakan di kelas oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton.